Intro Sebagai bentuk kepedulian atas masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kalasel, Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan pelatihan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Sekalasel. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Forkongwil PMP3A Kalasel, Yeni Mulyani, menurutnya sinergi antar lembaga, organisasi sangat penting untuk percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Pemahaman tentang Forum Puspa itu bisa dicapai bahwa sinergi antar lembaga, sinergi antar organisasi adalah penting untuk percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Menurutnya sinergi antar lembaga, organisasi sangat penting untuk percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Organisasi yang terbentuk pada tahun 2017 ini juga memfokuskan terbentuknya Forkongwil PMP3A di 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Hal tersebut juga sebagai salah satu bentuk dalam upaya mempercepat dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini. Terima kasih telah menonton!